sudah kelihatan belum full oke Assalamualaikum Wr Wb selamat yang selamat sejahtera bagi kita semua terkenalkan kami dari kelompok karir choice and stage akan sedikit sharing, mempresentasikan apa yang menjadi tugas kami berikut adalah nama kelompok kami, yang pertama ada Raza Kurnia Dewi NIM 318 Fitri Asha Arifaduiani NIM 332 Sonia Fikriani NIM 338 MPSK Ulin Loha NIM 350 Nonsalma N358 yang pertama adalah individual model of career choice menurut John L. Boland menjelaskan bahwa pemilihan individu terhadap suatu pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas, keturunan, dan juga dipengaruhi oleh budaya termasuk teman bergaul, orang tua, dan orang dewasa yang memiliki peranan yang penting dalam hidupnya Boland dalam teori tipologi karir mengenai perilaku vokasional berpendapat bahwa penting membangun keterkaitan atau kecetokan antar tipe kepribadian individu dan pemilihan karir tertentu intinya pemilihan dan penyesuaian karir merupakan gambaran dari kepribadian seseorang selanjutnya akan dilanjutkan rekam saya selanjutnya yaitu model orientasi karir menurut Boland yang pertama yaitu realistis tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan kerja yang berorientasi kepada penerapan selanjutnya investigatif tipe orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan apal memanipulasi kata dan simbol mereka lebih memilih panggilan ilmiah tugas teoritis membaca mengumpulkan aljabar bahasa asing dan aktivitas kreatif seperti seni musik dan seni bahan selanjutnya artistik tipe ini adalah individu yang menghadapi lingkungan dengan menciptakan bentuk-bentuk seni dan produk mereka mengandalkan tayangan subjektif dan fantasi dalam mencari solusi atau masalah yang selanjutnya social people tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dan menggunakan keahliannya dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain mereka dilambangkan dengan keterampilan sosial dan keberuntungan untuk interaksi sosial mereka lebih memilih pendidikan dan pekerjaan atau panggilan religius dan aktivitas lainnya seperti gereja pemerintah sayanan masyarakat musik membaca dan drama selanjutnya yaitu enterprising tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas ketualangan dominan antusias dan manipulatif dicirikan sebagai pribadi yang persuasif verbal terbuka menerima diri dicaya diri agresif dan eksibionistik mereka lebih suka bidang penjualan pengawasan dan kabilan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kegiatan yang dapat memuaskan kebutuhan akan dominasi yang selanjutnya konvensional tipe ini adalah orang-orang yang menghargai lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa persetujuan sosial pendekatan mereka terhadap masalah ada stereotip benar dan tidak atau selanjutnya jadi bisa dilanjutkan teori Holland terhadap pilihan pekerjaan yang dikembangkan berdasarkan beberapa asumsi yang pertama adalah kepribadian seseorang individu merupakan faktor utama dalam pilihan pekerjaan atau kejudulan yang kedua adalah inventory minat atau ketertarikan pada kenyataan merupakan inventory kepribadian individu mengembangkan pandangan stereotip jenis pekerjaan yang memiliki relevansi psikologis stereotip ini memainkan peran utama dalam pilihan pekerjaan angan-angan tentang pekerjaan seringkali merupakan tanda untuk pilihan pekerjaan kelima identitas kejelasan persepsi individu tentang tujuan dan karakteristik pribadinya berhubungan dengan memiliki sejumlah kecil tujuan kejuruan atau pekerjaan yang lebih terfokus keenam untuk menjadi sukses dan puas dalam sebuah karir seorang perlu memilih pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian seseorang kesesuaian pekerjaan adalah salah satu dimana orang lain dalam lingkungan kerja memiliki karakteristik yang sama atau mirip seperti miliknya sendiri next terima kasih yang selanjutnya adalah persiapan untuk pilihan karir planning yang pertama adalah planning planning ini bersifat masa depan dan pengetahuan tentang tujuan apa yang ingin capai dengan membuat rencana yang jelas mampu mengukur pelatihan secara matang dan time perspektif yang mempertimbangkan aspek rencana secara menyeluruh dan berhubungan secara empiris untuk mengukur pelatihan kematangan dan karir exploring yaitu memperluas pengetahuan kita tentang dunia kerja dan berkaitan tentang motivasi pilihan untuk berkarir eksplorasi terus menerus jadi sangat penting terus terakhir adalah memutuskan menimbang informasi untuk menghasilkan tindakan alternatif yang dapat dilakukan individu next individual model of career stage and development pengembangan karir adalah karakteristik perilaku yang menggambarkan motif konsep diri nilai-nilai pengetahuan atau keahlian yang ditunjukkan oleh pegawai ke dalam pekerjaan dengan demikian pengembangan karir menggambarkan kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan dengan hasil yang unggul proses pengembangan karir melalui perencanaan dan manajemen karir akan memberi keuntungan bagi melalui program pengembangan karir perusahaan akan meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan serta meningkatkan pelatihan penggawai maupun karir perkembangan kematangan karir yang dapat dipecah menjadi beberapa komponen yang diukur oleh inventory pengembangan karir atau CDI yang pertama yaitu perencanaan karir kematangan karir individu secara aktif terlibat dalam proses perencanaan dan menganggap diri mereka menjadi begitu terlibat skala perencanaan karir adalah skala yang efektif yang mengungkapkan bagaimana orang menganggap diri mereka dalam kaitannya dengan proses perencanaan yang kedua yaitu eksplorasi karir skala ini mengkombinasikan dengan skala CP untuk menghasilkan sikap pengembangan karir yang ketiga pengambilan keputusan kematangan karir individu mengetahui bagaimana membuat keputusan dan memiliki keyakinan pada kemampuan untuk melakukannya yang keempat informasi dunia kerja komponen yang paling jelas dari skala ini melibatkan informasi yang akurat memiliki tentang pekerjaan terus selanjutnya yang kelima yaitu pengetahuan tentang pekerjaan yang disukai yang keenam orientasi karir dalam arti ini dapat dianggap sebagai ukuran global kematangan karir oke next next menurut Baris dan dalam Kusmawati 2009 ada tiga model tahap-tahap pengembangan karir oleh individu yang dikenal yaitu pertama model siklus hidup atau life scale model merupakan pengembangan karir yang sifatnya pasti seseorang akan berpindah pekerjaan melalui perbedaan tahap karir dalam model ini peran organisasi sangat besar dalam menentukan karir seseorang yang kedua yaitu model berbasis organisasi model pengembangan yang menjelaskan bahwa karir seseorang akan melalui tahap-tahap karir tetapi di dalam model ini juga dijelaskan bahwa dalam proses pengembangan karir ada proses pembelajaran bagi karyawan untuk memiliki jalur karir yang pasti yang ketiga yaitu model pola terarah dalam model ini karyawan dibimbing atau diarahkan untuk membuat keputusan sendiri mengenai seberapa cepat mereka mengininkan kemajuan dalam karir mereka oke sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri disini berikan terima kasih terima kasih